1 meter didefinisikan sebagai jahat ditempuh oleh cahaya dalam vakum dalam selang waktu 1.299.792.458 second. Sebagai ilustrasi, berikut adalah sebuah laser pointer. Perangkat ini dapat menghasilkan sinar monokromatis, atau sinar dengan satu panjang gelombang. Sinar laser merampat lurus. Di udara, disana terdapat beberapa partikel. Ketika sinar laser menempuh partikel, sinar laser dapat diserap oleh partikel, atau sinar laser terhampur ke arah tertentu. Sehingga sinar laser tidak lagi menempuh lintasan lurus. Oleh karena itu, ruang yang digunakan adalah vakum. Disana tidak terdapat partikel sama sekali. So, sinar laser akan bergerak lurus. Selanjutnya, anggap saja di awal dari laser adalah titik 1. Setelah 1 bar 299.792.458 second, sinar laser mencapai titik 2. Nah, cara antara titik 1 dan 2 memiliki nilai sebesar 1 meter. Belah standar dari 1 meter. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran definisi dari 1 meter. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sele tails. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!